tapi kita coba gas aja dulu lah waduh ngeri wey oke balik lagi masih bersama gue Sobrai oke cuy kali ini gue lagi ada di alun-alun Cimalagung cuy dan itu hari binggu cuy tadi gue gak bisa riding pagi karena kesiangan ya bangunnya karena juga bakal riding-riding pagi itu bangun pagi langsung riding itu gue suka pusing cuy sekarang ini agak siang semoga gue gak apa-apa di jalan rencana ini gue bakalan otw ke rest area apa rest area Cikalong ya perbatasan Pulau Kartas sama Cikalong cuy nanti gue bakalan kesana tapi gak bakalan jadi satu video karena bakalan kepanjangan mungkin ya nanti bakalan ada beberapa video lah gue ngepung-ngepung tipis disana yang jelas ini gue bakalan gasken kesana ya ke daerah Cikalong karena ada juga yang beberapa yang minta ya plop ke Cikalong gitu ya gue bakalan ngeplop ke Cikalong sekarang cuy oke cuy kita gasken aja cuy di jalan ya biar mempersingkat waktu aja ini mah kita ngeplop di jalan cuy ya bismillahirrahmanirrahim semoga selamat sampai tujuan dan selamat pulang lagi kerumah amin ya Allah yang beralamin kita muter lewat sini ya jangan lewat bawah jauh lewat bawah kita muter aja lewat atas lewat sini ya cuy belas ya motor gue yuk cek nih yuk ah gasken gasken ini kita gas tipis-tipis aja ya pelan-pelan aja gitu cuy gak usah kebut-kebutan lah yang penting nyampe ya cuy aduh deh cuaca sangat bener-bener mendukung ya cerah banget cuaca sangat mendukung banget ya cerah banget cuy untuk hari ini cuy hari minggu ya di bulan Februari ya bentar ya kita gas pelan dulu cuy semoga aja rame ya karena hari minggu tuh sekarang hari minggu biasanya suka rame gitu di rest area lah semoga aja cuy semoga rame cuy kita gas pelan aja dulu tadi tuh pagi gue gak bisa bangun pagi ya dikarenakan ya tau lah kalian juga lah kalau misalkan kalian ngikutin gue kalau pagi gue gak bisa bangun pagi banget dan kalau misalkan maksain bangun pagi ya begitu gue suka pusing di jalannya cuy suka pusing di jalan gak tau kenapa ya ini juga gue semoga aja gak terlalu pusing-pusing parah sih jangan terlalu pusing parah lah karena masih lumayan jauh nih perjalanan cuy lumayan masih jauh ya perjalanan kita gas dulu lah coba kita gas lagi gas pelan banyak dede gemes yang habis lari aja hati-hati ya banyak dede gemes yang habis lari kita gas pelan aja baru pada pulang ya karena ini udah siang sekali gua hanya cuma bangun siang hari minggu tuh harusnya pagi ya emang hari weekend itu emang bangun siang kalau gua gak ada weekend gak ada weekday bangun ya siang tim remahan tim malam yang susah tidur siangnya susah bangun gila banget semalam gua susah tidur anjir sampai jam 3 lebih gua baru bisa tidur anjir parah sih padahal semalam gua agak ngedit ya tapi gak tau kenapa anjir susah banget untuk tidur ya bangun untuk tidur aja susah apalagi cari bodoh anjir susah ini enakan ya kita gak santuy-antuy aja lah gak usah ke lalu ngebut ngebut lah yang penting mah nyampe aja gitu judulnya yang penting mau nyampe aja gitu yang penting mau nyampe aja yang penting mau nyampe aja jalur disini sekarang tidak sedikit tidak rame juga ya Aero kita gas kan otw Cikalong ini mah cuy nah karena ada salah satu yang minta si vlog Cikalong kita ngevlog aja ke Cikalong dan gua sempet bilang kita gas ke resalea cuy hari minggu kita gas ke resalea cuy nah gua sempet bilang kayak gitu ya ini sini kalo pake visor ditutup belap anjir gak tau kenapa nih visor gua udah harus ganti nih udah harus ganti cuy kalo ditempat gelap dikit gak keliatan jalan cuy visornya visor lokal cuma kayak gini ya kalo visornya visor Oli mah adep sekali nih dan agaknya pake nah merah visor murahan nih alam tapi lumayan segini mah masih kayaknya rekomen lah harganya murah juga cuy kualitas ya gua udah berapa tahun dibeli ya kayaknya udah satu tahun lebih ya gua hampir ke visor ini udah setahun lebih lah kalo di tempat rame enakin cuy nah di tempat gelap yang gak enak kan kita gas pelan dulu cuy alas ya boi lubang oi iya mangga 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 kita gas pelan aja cuy lah gak usah kebus kebutan ya santuy aja dulu lah di jalan mah sambil ngeceh ngeceh ceria juga kan hati hati di jalan cuy kita sambil ngeceh ngeceh ceria di jalan tapi kita coba gas aja dulu lah waduh ngeri oi ngeri oi ngeri oi ngeri oi ngeri 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 wuh rame jalanan eh nantilah di jalan yang bas kita coba gas ya cuy ngeri oi kalau di jalan kayak gini tuh yang jelas ini motor gua sekarang lumayan enak kan ya gua dipake harian cuy asli ini dipake harian enak kan lah setelah ganti roller mah pas gitu settingan nya nemu gua nemu settingan dan gua gak akan setting-setting lagi lah udah lah gak akan gua ganti versi PT dan pergandanya versi PT versi PT udah lah gua gak ganti karena menurut yang bekel-bekel kalo satanin kalo ganti udah bore up gitu cuy kecuali ke seribu ya ke seribu apa ke seribu rpm tapi gua gak mau lah agbak itu bakalan agak boros ke bensin kata ya yang seribu juga cuman kalo misalkan suka gerung emang enak kan gerung jadi kenal buat agak gerung-gerung gitu ya gerung segini juga udah pas lah udah enjoy lah nyampein dirobah-robah lagi otak katik lagi nanti settingan nya gak enak ya kalo sudah menemu settingan yang enak udah gak usah dirobah-robah lagi cuy cuman modal war-war doang gitu kan tapi settingan nya pas enak kan yang dicarikan settingan pas yang enak kan buat apa modip-modip terus gitu kan aduh gomar bari sekali ini gua harus kelan-kelan dulu ya santai aja lah yang penting mah nyampe kita ke rest area cuy maupun masih jauh ya dari sini apalagi tersantai aja gitu kalo dua 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 hai dua 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 batang nya ngeri kali ya anjir tim ini apa offroad dia bakalan offroad gak tahu kemana sih offroad ini alas ya gue nah gue jadi kekelihatan melobang tim offroad dia mau ada offroad by the way gimana nih kabar kalian ya gua enggak sapa-sapa teritu eh jarang sapa-sapa sih semoga kabar kalian sehat-sehat selalu ya brother buat kalian yang dimanapun semoga sehat-sehat dan buat kalian yang masih merintis ataupun mencari pekerjaan ataupun lagi sekolah semoga dilancarkan semuanya semoga dimudahkan segala urusan-urusannya gitu cuy semoga selalu dirimpahkan rejeki yang banyak cuy intinya berdoa sabar berusaha itu pasti bisa mencapai tujuan tujuan apapun gitu ya tujuan apapun yang kalian mau ya semoga tercapai lagi tahun ini ya sama-sama kita all in ya cuy alin berdoa untuk sukses gitu cuy alin untuk sukses di tahun ini ke asgen ini jalanannya jalan sini aduh model dep sekali motor guanya karena motor gua unta sekuensinya mati kemarin gua baca-baca komen ada juga yang komen ya waktu dulu mungkin main pas gua main baby lukan gitu cuy main baby lukan kan ada temen-temen baby lukan juga ya dan itu tuh gua emang berteman sama yang di bawah umur gua gitu cuy yang ga terlalu bocil-bocil sih mumpun kelihatan agak bocil gitu dan ada yang komen wang temen lu bocil semua gitu jena nongkrong sama bocil semua ga pantas lu main sama bocil jena gitu apa lu ga malu jena gitu kan berteman sama bocil nongkrong sama bocil kalo menurut gua ya malu atau engga gitu berteman sama siapapun itu gua ga malu kalo misalkan kita berteman sama penipu ataupun penjahat ataupun sejenisnya lah yang pencuri ataupun apa itu ya nah itu baru kita itu malu ya berteman sama mereka itu kalo misalkan kita berteman sama yang di bawah umur kita dan lagian ga ada larangan ya kita berteman dan kumpul sama siapapun juga ya maupun gitu umur kita ga sepantaran sama mereka gitu ga sama kayak mereka gitu cuy dan ga ada salangan ga ada larangannya bener ga ya ngapain harus malu anjir gua epan-epan aja berteman sama siapapun dan berteman itu ga harus pilih-pilih kan berteman sama siapa aja gas gitu cuy yang harus pilih-pilih itu berteman sama orang yang bener-bener ngerugiin kita itu harus bener-bener apa pilih-pilih gitu cuy kalo berteman yang sama ga ngerugiin maupun sama bocil sekalipun ya ga apa-apa kan daripada gitu kan berteman sama orang yang ngerugiin kita ya sama orang yang suka nipu gitu cuy ataupun sejentisnya apapun yang suka nyuri ataupun melanggar hukum ya bertemannya itu baru malu cuy kalo ini sama yang positif ngapain harus malu anjir apa yang dimaluin gitu kan kalo gua ama kan harusnya juga berteman welcome sama siapapun ya sekalipun sama bocil gitu ya waduh amat lah gua ama gitu ga diambil pusing ya kalo misalkan berteman sama siapapun kalo mau berteman sama gua ya oke pan gas kan gitu cuy maupun bocil sekalipun ya kalo misalkan enakkan ya bikin itu ga ngerugiin sama gua dan sama dia dan orang lain juga ga gua rugiin ya kita gas aja kan ngapain diambil pusing anjir itu lucu banget sih yang komen ya lu ga malu cuman berteman sama bocil anjir bukannya gua apa peran ya di komen kayak gitu cuman gua pengen ketawa aja gitu kok bisa segitu ya gitu emang berteman itu ada batasan gitu kan ga boleh gitu mentang-mentang gua ga seumuran gitu ga boleh gitu dan yang lucunya lagi dia bilang apa ga malu yang kata-kata malu itu ya bener ga coba kalian brother ya motor vlog mungkin ada yang lebih tua lah circle nya gitu eh kumpul-kumpul nongkrong sama dibawah kalian ya mungkin ya dibilang masih sekolah gitu cuy bisa dibilang bocil kayak gitu ya kalian pernah ga gitu cuy dan pan kalo misalkan pantas atau ga ya tergantung gitu ya kalo misalkan pantas atau ga tapi kan kalo misalkan berteman itu boleh-boleh aja kan sama siapapun juga menurut gua sih lah suka heran gitu cuy pengen ketawa aja lah gitu cuy bukannya gua baperan atau gimana ya di komen kayak gitu kadang pengen ketawa aja itu yang kata-kata ininya gua pengen ketawanya malu ga Cina gitu eh lu ga malu Cina berteman sama bocil anjir itu kata-kata malu ngapain gua harus malu ya gua ga berteman sama perampuk anjir ada-ada aja ya netizen mah gitu ya gua ga peduliin ya terserah kalian mau ngomong apapun juga yang penting gua ga ngerugiin atau gua ga ngerugiin ya jadi enjoy aja sih menurut ngapain malu lah ngapain harus malu coho jadi menurut gua kalian juga gak usah malu lah berteman sama siapapun dan kalian komen coba dibawah ya ngapain gua harus malu ya dan menurut gua gua bilang kayak gitu bener apa enggak ya kalo misalkan gua salah salah yang ga bapak sih menurut kalian tapi menurut gua ga ada salahnya kan kalo misalkan kita berteman sama siapapun maupun dibawah umur kita sekalipun ya dibawah umur kita sekalipun kita berteman dan kita nongkrong bareng kumpul bareng itu ga ada salahnya kumpul-kumpul dan bilangnya lagi dia itu kumpul-kumpul ga apa ga ga jajan ga ngerokok gitu cuy itu tuh ada sebagian yang suka ngerokok ada yang engga gitu cuy jadi ya kenapa ya aduh gua kelewat lagi ya mati mati motornya ga tau kenapa ya aduh siap yang bersepeda jadi gua tuh pelan-pelan sengaja sambil ngeceh ya cuy jadi gini cuy ya dia tuh lagi komen lagi ya mungkin spam juga sih banyak komennya dan gua cecek kayaknya itu tuh akun pek ataupun gimana ya ga tau juga sih soalnya ga dilihat gitu cuy ga aktif ga tau siapun pek atau engga lah jadi dia tuh komen lagi cuy nongkrong aja jauh-jauh ke Alun-Alun Cibalagung padahal itu tuh kampung gua Alun Cibalagung itu bukan tempat jauh loh itu tuh kampung gua cuy dari rumah gua ke Alun Cibalagung itu deket dia bilang jauh-jauh nongkrong ke Alun Cibalagung kita cuma nongkrong doang kita ngobrol-ngobrol doang ga ngoping ga jajan gitu cuy lah terus apa yang dirugiin dia ya kalo misalkan kita ga jajan gitu cuy cuma nongkrong-nongkrong doang aneh gitu cuy terus ruginya buat dia apa ya gitu cuy kalo misalkan kita ga jajan dan ga ngerokok juga kebetulan gua orangnya ga ngerokok juga ya kan terus temen gua dulunya ada juga yang ga ngerokok gitu cuy ga semua merokok sih orangnya gitu cuy ga semua coba kita gas dulu lah karena nanggung ya pelan di belakang kita gas pelan aja lah ya kaset kaset ya aku masih ada ketinggalan ini lumayan rame ya hari minggu cuy rame cuy hari minggu lumayan rame cuy lumayan rame cuy lumayan rame hari minggu ya aduh si aboy lubang tuh ya ga kesihatan gua cuy ini mantep ini kita bakalan berhenti dulu di depannya karena gua udah terlalu lama cuy bakut kepanjangan gitu video gua cuy kita berhenti di depan cuy ya di dekat pom lah kita berhenti di dekat pom nah disini kita berhenti cuy kita berhenti disini dulu ya cuy kita berhenti disini ya cuy sambil istirahatin dulu cuy jadi mungkin untuk video gua kali ini segini aja dulu nanti gua bakalan lanjut di next video ya untuk sampai kesana lah gitu cuy dan mungkin untuk videonya segini aja dulu jangan lupa like komen dan subscribe dan follow juga instagram gua somberas98 see you next video bye